P.T. Triomotor Perintis Banjarmasin Kada ingin mengecewakan konsumennya dalam hal perbaikan Sehingga walaupun libur panjang dalam menyambut idul fitri 1439 Hijriah Tetap memberikan layanan servis kendaraan roda 2 Pelayanan servis di jalan perintis kemerdekaan Banjarmasin Tengah ini Dibuka sampai tanggal 14 Juni 2018 Sedangkan pada tanggal 15 sampai tanggal 17 Juni 2018 Pelayanan diliburkan P.T. Triomotor Perintis Banjarmasin Kada ingin mengecewakan konsumennya dalam hal perbaikan Sehingga walaupun libur panjang dalam menyambut idul fitri 1439 Hijriah Tetap memberikan layanan servis kendaraan roda 2 Pelayanan servis di jalan perintis kemerdekaan Banjarmasin Tengah ini dibuka sampai tanggal 14 Juni 2018 Sedangkan pada tanggal 15 sampai 17 Juni 2018 Pelayanan diliburkan Tanggal 18 pelayanan servis kembali dibuka dengan tenaga mekanik, nangis jagakan, atau piket Pelayanan kembali normal seperti biasa mulai tanggal 19 Juni 2018 Manajer Marketing P.T. Triomotor Perintis Banjarmasin, Afrizal Rahman, W.T. Kone Prima TV, tengah hari Sabtu 9 Juni 2018 memadahkan Pihaknya kada hanya memberikan layanan servis di kantor jalan perintis kemerdekaan Banjarmasin Tengah Tapi juga melayani warga pengguna kendaraan Honda nang mau mudik ke kampung halaman melintasi jalan Ahmad Yanipal 15 Karena pihaknya bekerja sama dengan pihak kepolisian melakukan pelayanan servis murah di wilayah gambut Kabupaten Banjar Posko servis murah dibuka mulai pukul 8 Baisukan sampai pukul 20 malam nang ini Akan memberikan diskon khusus, hanya Rp60.000 sudah bisa servis wan ganti oli Layanan servis murah yang menurunkan dua orang mekanik saban harinya ini, Ujar Afrizal Rahman, sudah dibuka sejak 8 Juni sampai 14 Juni mendatang Posko servis murah nang Jawa menyediakan spare parts seperti ban luar, wandalam ini akan dibuka kembali sehabis lebaran dari tanggal 20 sampai 21 Juni 2018 Masih masuk, tanggal 14 itu kita piket justrunya Oh, 14 piket Nah piket, jadi itu nanti ada beberapa rekan-rekan saja yang masuk Yang hadir Yang hadir, di salesnya juga begitu piket Nanti bukalah, terus tanggal 15 kan lebaran ya Ya Misal Allah tuh libur, 16 libur, 17 libur, 18 piket Mulai Pak Bapak juga piket, nanti 19 sudah operasional biasa lagi Jadi selama libur panjang tuh ada juga banyak Enggak ada Kan kita juga memberikan hak-hak karyawan untuk bisa Ada ya Kalau ini sih untuk fasilitas konsumen, kita juga ada kerjasama sama pihak kepolisian ya Di posko mudik lebaran Nah disitu kita, berapa delik tuh Pak? Ada satu delik digambut Oh digambut Posko alat kita lah Ya, jadi itu sama poskonya polisi itu gandeng Kita pilihnya sih digambut, karena kan orang biasanya kalau kita kalasal kalp itu mulutnya kan kehulsung Jadi makanya beli di arah sana Itu servis gratis itu? Servis murah Servis murah Semurah 50% 60 ribu udah dapat poli Itu benar Sementara itu devisi teknik servis departement, trio motor perintis, Rahmadi menyatakan Selawas bulan Ramadan, permintaan servis mengalami peningkatan sekitar 10% Hari biasa hanya menerima servis sekitar 85 unit Tapi di bulan Ramadan, rata-rata di atas 150 unit seharinya Mengantisipasi melonjaknya permintaan servis, maka seluruh mekanik pun diturunkan Bahkan waktu pelayanan pun ditambah Rahmadi pun meminta pelanggan yang mau menervis bisa melakukan booking atau mendaftar terlebih dahulu Bagi warga yang ingin diberikan pelayanan di rumah Pihaknya Ujar Rahmadi jua melayani servis panggilan dengan biaya tambahan hanya 10 ribu rupiah Dengan jarak tempuh ke rumah pelanggan sejauh lima pal Kalau menanik, kita kurung semuanya, Pak Jadi memang kalau ada simsipan, kita di luar weekend Jadi Sabtu, Senin, Minggu itu nggak boleh Harus hadir, Pak 17 Selain memberikan pelayanan servis libur panjang Idul Fitri PT. Trio Motor, Perintis Banjarmasinjo memberikan promo THR hingga tanggal 15 Juni 2018 Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati